Banyak cara yang dilakukan oleh warga Balikpapan Kalimantan Timur dalam upaya memupuk kebersamaan dan jalinan tali silaturahmi, salah satunya melalui kegiatan Family Gathering. Seperti yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin atau IKA UNHAS yang menggelar Family Gathering yang berlangsung di kebun kita Jalan Padat Karya Kilometer 8, Balikpapan Utara. Family Gathering ini diikuti oleh sebanyak 200-an alumni UNHAS beserta keluarga dan mengikuti berbagai kegiatan yang digelar rutin oleh IKA UNHAS perwakilan Balikpapan. Ada beberapa lomba yang dilaksanakan dalam kegiatan Family Gathering ini yakni Senam Sehat Bersama, Lomba Mewarnai untuk Anak-Anak Alumni UNHAS, Experience Sharing, dan Alumni UNHAS yang berprestasi, Nostalgia Makassar dan UNHAS serta Lomba Domino UNHAS Balikpapan. Lomba yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk semakin mendekatkan antar sesama alumni UNHAS yang ada di kota Balikpapan. Penasehat IKA UNHAS perwakilan Balikpapan, Isra Di Zainal mengatakan Family Gathering ini akan semakin mempererat jalinan tali silaturahmi tidak hanya bagi alumni, melainkan juga bagi keluarga alumni. Apalagi kegiatan ini menjadi satu tradisi yang dilakukan oleh IKA UNHAS perwakilan Balikpapan. Gatering ini dilaksanakan oleh IKA UNHAS supaya persaudaraan tersama alumni bisa semakin erat. Selain itu, ya jadi target kita yang akrab itu bukan orang tuanya saja yang alumni tapi juga keluarganya dan anak-anaknya. Selain itu, Family Gathering ini dijadikan juga ajang untuk gembira, untuk berlomba, untuk silaturahmi bagi anak-anak semuanya. Sementara itu, Ketua IKA UNHAS perwakilan Balikpapan, Dr. Gigi Ahmad Jais mengatakan bahwa Family Gathering ini menjadi satu agenda rutin yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni UNHAS perwakilan Balikpapan yang bertujuan untuk mengumpulkan seluruh alumni yang berada di Balikpapan guna semakin mempererat jalinan tali silaturahmi. Lebih lanjut, dirinya mengatakan lewat kegiatan seperti inilah dirinya beserta jajaran IKA UNHAS perwakilan Balikpapan bisa melakukan mapping yang sekiranya ada anggota IKA UNHAS yang perlu dukungan dari para senior-senior IKA UNHAS yang ada di Balikpapan. Kegiatan hari ini menjadi kegiatan rutin tahunan kita dalam rangka untuk silaturahmi, mempererat ikatan persaudaraan di antara kami, para alumni Universitas Rasanuddin yang ada di Balikpapan dan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini semakin memuatkan tali persaudaraan di antara kami, tentunya kami berharap tidak ada di antara alumni yang kemudian misalnya yang baru selesai ya, itu tidak kemudian terlantar dan lain sebagainya ketika dia datang ke Balikpapan. Dan tujuan dari kegiatan-kegiatan seperti ini sebetulnya itu membuat mapping juga sekiranya ada anggota kami yang dari kata alumni yang kemudian perlu disupport dari alumni-alumni yang sudah ada sebelumnya di kota Balikpapan ini. Sejujuan family gathering ditutup dengan penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba, yakni untuk lomba mewarnai anak-anak dan penyerahan hadiah lomba domino yang mana juara pertama mendapatkan dua unit sepeda gunung serta tropi. Juara bagi juara satu, juara dua, dan juara tiga. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.